1. Tidak membawa asap atau api. Para ulama sepakat bahwa jenazah tidak boleh diiringi dengan api. Api ini diteliti di tempat dupa. Tidak pula lilin atau semisalnya termasuk rokok, larangan. Kecuali jika dibutuhkan untuk penerangan atau yang lainnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda. Lata tabi il jana zata bisautin walana rin. Lata tabi ojo ngiringi niro al jana zata ing jenazah bisautin kelawan suoro walana rin lan ojo kesampi ngiringi jenazah pelawan api. Asap, geni, tidak boleh ya. Hadisnya yang terjemahnya di sini janganlah engkau mengantarkan jenazah dengan suara maupun api. diusahakan. Suasana itu mening ya saat mengantarkan jenazah sehingga tidak ada suara yang dikeraskan. Kalau mau dikir cukup dengan hati. lesanya bergerak, suaranya paling banter, telinganya sendiri yang mendengar, bukan temannya. Derajat dan sanat khadis ini masih perlu dibicarakan. Hanya saja khadis ini diperkuat dengan khadis sohih dari Ammar bin As. Bahwa ia berwasiat. Jika saya meninggal dunia, janganlah engkau iringi aku dengan tangisan dan api. Tidak boleh ya. Hatis Abu Hurairah, bahwa ia berkata ketika ajal akan menjemputnya, janganlah kalian membuat kemah-kemah. Tidak usah pasang taruh, tidak usah ya. Dan jangan pula kalian mengiringi aku dengan asap rokok dalam riwayat yang lain dengan api. Tidak boleh itu ya. Demikianlah halnya dengan Musa. Ia juga berwasiat ketika tidak meninggal. Ketika tidak meninggal dunia, masyarakatnya bagaimana? Jika kalian mengantarkan jenazahku, maka antarkanlah dengan segera. Dan jangan kalian iringi dengan bara api. Tidak boleh. Dengan suara juga tidak boleh. Dan memang kalau hadis sudah melarangnya kayak gini, kalau ada satu pelanggaran, maka pelanggaran itu terus berkembang. Contoh yang terkenal di tempat saya. Di sini salong, Kak ya. Saat mengantarkan jenazah itu kan ada suara. La ilaha illallah Ini boleh, tapi kalau tidak disuarakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini Alhamdulillah ya. Dikirinya bagus. Tapi biasanya terus berkembang. Berkembangnya bagaimana? Saat dati ditambai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Terus Syekh Abdul Qadir Itu ada Tadi sahadatnya resmi Sahadat Allah dan sahadat Rasul Kemudian Ini tadi jelas hadisnya Ada yang masih perlu dibicarakan Ada yang sohih Tidak hanya satu hadis ini tadi Banyak hadis ya Jadi gak boleh mengeraskan suara Gak boleh membawa Asap Atau api Yang terkenal di kita ngerokok Kadang-kadang Saat Menggali Kubur Iki kadang-kadang kita Ngirim makanan itu Dimakan ngerokuburan Gak boleh ya Mestinya Diminta untuk keluar dari makam dulu Kemudian Kalau di dalam makam itu Ada masalah Biasanya mana Tukang ngerokok Mari makan Ya tolah Akhirnya Ngguni kuburan Ngerokok bisa Nah itu ya Ya Ini Karena ini hadis ini ya Ya kita berusaha Minimal diri kita Masing-masing Untuk meninggalkan Kalau kita mampu Menyampaikan kepada temannya Bagus Lebih-lebih Menyampaikan Kepada keluarganya Di keluarganya Satu rumah ini Dikasih faham Difahamkan betul Sehingga Kalau ada Salah satu Di antara Anggota keluarganya Ada yang meninggal Maka Perjalanan Sunnah ini Akan Lancar Tapi kalau Belum Faham semuanya Ini Tarik ulur Dua Tidak berbicara Ketika Mengantarkan Jenazah Bagi Pengantar Jenazah Dilarang Meninggikan Suara Baik Berdikir Atau Yang lainnya Jadi dikiri Contohnya Kayak itu Tadi Atau Ngobrol Ngomong Alor Ngidul Jangan Jangan Masalahnya Saat itu Tava Mau Takum Mau Iduh Dengan Adanya Jenazah Yang kita Antarkan Itu Cukup Untuk Memberikan Mau Iduh Kepada Kita Kita Yang Antarkan Jenazah Sebetulnya Hanya Sekedar Antri Nanti Kita Pun Diantarkan Cukup Bekal Kita Untuk Menuju Kampung Akhirat Itu Ini Yang kita Renungkan Itu Jangan Jangan Kita Masih Punya Dosa Maka Saat Mengantarkan Jenazah Lisan Kita Bergerak Tapi Nggak Sampai Bersuara Intinya Kita Mohon Ampun Kepada Allah Astagfirullah Ya Allah Aku Mohon Kadiratmu Ya Allah Mohon Ampunan Wadubu Ilai Ya Allah Aku Bertawbat Kepadamu Ya Allah Atau Setelah Salat Itu Dikirnya Pendek Astagfirullah 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 Monggo ya Terserah Anjan Atau Yang Puanjan Allah Allah Ma'anta Robbi La Ilaha Ilaha Anta Kholaktani Wa'ana Abduka Wa'ana Allah Ahdika Tapi Ini Nggak Dikeraskan Ya Yang Paling Keras Itu Telinganya Sendiri Yang Dengar Telinganya Tonggo Nggak Sampai Kerungu Disini Tadi Jelas Tidak Boleh Mengeraskan Suara Dari Khoes Bin Ubat Ia Berkata Para Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Suka Mengangkat Suara Ketika Mengantarkan Jenazah Sahabat Sahabat Nabi Kok Mengamalkan Kayak Gitu Itu Didian Dari Nabi Nabi Mendidiknya Saat Mengantar Jenazah Enggak Ngedabrus KRPDW Andekan Kita Menggali Kuburan Juga Begitu Enggak Ngomong Alor Gidil Enggak Diusahakan Kita Tidak Mengeluarkan Suara Larangan Tersebut Disebabkan Ada Sikap Menyerupai Kaum Nasrani Iya Nabi Nabi Dawu Ini Beda Antara Orang Islam Dengan Non Muslim Dengan Orang Kafir Walaupun Kafir Kitabi Nasrani Ini kan Kafir Kitabi Dimana Mereka Suka Meninggikan Suaranya Ketika Menyuarakan Injil Injil Dan Dikir Dikir Mereka Dengan Lagu Lagu Dan Meratap Kesedihan Kita Kita Ngomong Kayak Gini Mungkin Masih Aneh Karena Secara Nasional Zaman Presiden Kedua Suharto Meninggal Dulu Dikirnya Kayak Gitu Saat Butin Meninggal Dikirnya Kenceng Kayak Gitu Tapi Hadisnya Bunyinya Demikian An-Mawawi Berkata Di Dalam Adkar Halaman 203 Ketahuilah Bahwa Pilihan Yang Benar Yang Sesuai Dengan Contoh Para Salaf Para Ulama Salaf Yaitu Diam Ketika Mengantarkan Jenazah Jadi Pilihan Yang Terbaik Itu Yaudah Pikirannya Yang Untuk Merenungkan Daya Yaitu Masih Muda Masih Sehat Gak Gak Kelihatan Sakitnya Kayak Putra Ustaz Arifin Ilham Yaitu Masih Mudah Sekali Basis 20 Badannya Sehat Gak Krem Yang Seperti Saya Enggak Loh Meninggal Itu Itu Saja Yang Sehat Terus Saya Ini Padahal Enggak Seberapa Sehat Maka Tentunya Persiapan Persiapan Kita Untuk Menuju Kampung Akhirat Itu Kita Tingkatkan Mudah Mudah Mudahan Termasuk Ngaji Seperti Ini Benar Benar Menjadi Tambah Bekal Kita Menuju Kampung Akhirat Yaitu Diam Ketika Mengantarkan Jenazah Tidak Mengangkat Suaranya Dengan Membaca Apapun Dikir Dikir Apapun Gak Boleh Dengan Bersuara Hikmah Dalam Hal Ini Jelas Yaitu Agar Lebih Tenang Suasana Hati Dan Pikiran Tidak Kalut Dengan Adanya Jenazah Sebab Kondisi Demikianlah Yang Dicari Pada Saat Seperti Itu Dan Itulah Yang Benar Dalam Hal Ini Tidak Perlu Tertipu Dengan Banyaknya Orang Yang Menyelisi Sunnah Rasul Mungkin Di Kita Yang Banyak Itu Belum Sesuai Dengan Sunnah Jadi Itulah Yang Benar Maksudnya Enggak Mengeluarkan Suara Apapun Termasuk Dikir Kalau Ingin Berdikir Cukup Dengan Hati Tidak Dengan Suara Lesannya Tetap Bergerak Tapi Suaranya Enggak Sampai Keluar Kata Beliau Yang Nulis Kitab Ini Saya Katakan Ada Pun Yang Biasa Dilakukan Oleh Kebanyakan Orang Pada Zaman Sekarang Dengan Berdikir Ketika Di Depan Jenazah Seperti Perkataan Mereka Wahiduhu Wahiduhu Ini Negar Orang Yang Nulis Buku Ini Kalau Di Kita Yang Terkenal Yaitu Tadi La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Itu Di Kita Tapi Di Sana Enggak Wahiduhu Wahiduhu Yang Kemudian Dibalas Oleh Para Pengantar Jenazah Atau Perkataan Yang Lain Seperti Ishadullah 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 Kalimai Ishadu Lahu Kalau Diwakafkan Bacanya Ishadullah Merupakan Amalan Bid'ah Padahal Artinya Kan Bagus Ini Itu Amalan Bid'ah Yang Dipatenkan Oleh Para Ahli Fikih Jadi Ahli Fikih Menganggapnya Suara Yang Dikeluarkan Saat Mengantarkan Jenazah Suara Apapun Dikir Apapun Termasuk Dikir Wahiduhu Wahiduhu Itu Termasuk Ini Beliau Dari Mana Ini Ini Ucapan Abu Malik Kamal Bin Bin Sayyid Salim Melihat Kata Pengantarnya Ini Seh Nasiruddin Seh Abdul Aziz Abdul Aziz Bin Bas Kemudian Seh Muhammad Bin Soleh Al Usaimin Tapi Ini Penegasan Dari Sang Penulis Al Albani Rahimallah Berkementar Dan Seburuk Buruk Amalan Dalam Mengantarkan Jenazah Adalah Orang Yang Melakukannya Dengan Menabuh Alat Alat Musik Di Depan Jenazah Kalau Ini Di Kita Enggak Ada Termasuk Yang Gampang Itu Apa Musik Rondo Itu Enggak 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 Ada Jaranan Enggak Ada Enggak Ada Tapi Di Nasrani Memang Masih Ada Yang Melakukan Seperti Itu Musik Yang Mengalunkan Kesedihan Sebagaimana Yang Terjadi Pada Negeri Negeri Islam Karena Mengikuti Orang Kafir Wallahu A'lam Wallahu Musta'an Tiga Para Pengantar Jenazah Tidak Buru-buru Duduk Hingga Jenazah Itu Diletakkan Dari Diletakkan Di Saat Mengantar Jenazah Kadang-kadang Enggak Melok Mikul Terus Nangguni Kuburan Buru-buru Duduk Padahal Duduk-duduk Di Kuburan Itu Ada Resikonya Bajumu Dibakar Dan Kulitmu Terkelupas Itu Lebih Baik Daripada Duduk Di Kuburan Ancamannya Berat Berat Kalau Memang Terlalu Capek Memang Harus Duduk Kalau Enggak Duduk Enggak Kuat Sudah Sepuluh Atau Karena Sakit Itu Nunggu Jenazah Ditaruh Entah Ditaruh Di Dalam Kuburan Atau Diturunkan Dari Bau Dari Abu Said Bahwasannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ila Ila Ru'aitumul Janazah Tafakumu Faman Tabi'ah Falayakut Hatta Tuto'a Jika Kalian Melihat Jenazah Dalam Gurung Sedang Diusung Maka Berdirilah Lalu Siapa Yang Mengantarkannya Janganlah Ia duduk Hingga Jenazah Itu Diletakkan Disampai Proses Jenazah Diletakkan Di Alam Apa ya Alam Kubur Penuk Kuburan Dicempuri Atau Diluang Landak Yang Bagus Itu Luang Landak Jadi Setelah Dikeduk Terus Ngerong Tempat Jenazah Jadi Dimasukkan Belengiris Langsung Semendi Kalau Di Tengah Cempuri Iki Banyak Mandorot Kalau Tanahnya Gembrung Itu Dinci Saat Nurunkan Jenazah Ambrul Akhirnya Bermasalah Saat Kita Ngusung Jenazah Atau Ngantarkan Jenazah Jangan Sampai Buru-buru Duduk Sebelum Jenazah Itu Selesai Diletakkan Maksudnya Adalah Hingga Jenazah Itu Diletakkan Dari Bundak Bundak Pengusung Ini Dijelaskan Ditaruh Dari Bundak Ditaruh Di Tanah Di Dukno Tekok Bundak Ngedukno Itu Di Sebelah Selatannya Kemudian Cara Memasukkan Itu Di Unus Kepalanya Dulu Ditarik Pelan-pelan Ditompok Bagian Kaki Bagian Perut Bagian Kepala Terus Dimatamkan Krono Wism Meninggal Tidak Kewajiban Sholat Gak Usah Dihadani Karena Adhan Itu Menunjukkan Manjing Waktu Bagi Orang Yang Masih Bisa Mengerjakan Sholat Apa Menang Kadek Dikomati Kita Lanjut Kebanyakan Para Sahabat Dan Kabi Ini Berpendapat Sunnahnya Berdiri Hingga Jenazah Itu Diletakkan Jadi Sunnahnya Itu Tidak Duduk Saat Ngantar Jenazah Kita Berdiri Tidak Duduk Disini Dijelaskan Kebanyakan Para sahabat Dan Tabiin Berpendapat Sunnahnya Berdiri Hingga Jenazah Itu Diletakkan Hal Ini Sebagaimana Dinukilkan Oleh Ibnu Mundir Perkataan Ini Adalah Pendapat Al-Auza'i Pendapat Ahmad Ini Tabiin Semua Pendapat Isha'i Dan Muhammad Bin Hasan Ini Pula Yang Dipilih Oleh Madhab Shafi'iyah Jadi Kalau Kita Menganut Madhab Imam As-Safi'i Seperti Ini Imam Shafi'i Pendapatnya Di Saat Mengantarkan Jenazah Tidak Usah Nganggu Suara Banter Nanti Kita Tidak Usah Duduk Ya Sampai Proses Selesai Tadi Boleh Kalau Saat Jenazah Sudah Diturunkan Dari Bau Kita Boleh Mungkin Itu Yang Terpaksa Saja Ada Yang Tidak Mampu Sudah Berdiri Tapi Sunnahnya Tetap Berdiri Sampai Selesai Sunnahnya Itu Pendapat Para Sahabat Dan Juga Pendapatnya Para Tabiin Nama-nama Tabiin Tadi Disebutkan Empat Apakah Ketika Ada Jenazah Lewat Orang-orang Harus Berdiri Kita Biasanya Ada Jenazah Lewat Maksud Dipikul Atau Dibawa Kereta Jenazah Kita Harus Bagaimana Dari Amir Bin Robiah Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Jika Kalian Melihat Jenazah Maka Berdirilah Hingga Jenazah Itu Melewati Kalian Atau Dilepakkan Di Sepanjang Jenazah Berjalan Kita Masih Melihatnya Maka Kita Berdiri Maka Sudah Hampir Terbiasa Walaupun Belum Semuanya Saat Kita Naik Mobil Atau Naik Motor Atau Naik Sepeda Hotel Ada Orang Musung Jenazah Kita Papakan Kita Berhenti Kita Berdiri Ojo Pengkah Metengker Nggone Dukur Motor Jangan Perintahnya Itu Berdiri Berhenti Sepedai Dijakan Terus Menghormati Jenazah Naik Mobil Juga Demikian Mobil Berhenti Kita Turun Kemudian Berdiri Dari Jabir Bin Abdullah Ia Berkata Suatu Ketika Ada Jenazah Melewati Kita Lalu Nabi Berdiri Dan Kita Pun Ikut Berdiri Kami Berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya Jenazah Itu Adalah Orang Yahudi Maka Nabi Bersabda Idar Ro'aitumul Janazata Fakumu Jadi Jabir Bin Abdullah Menceritakan Pada Pada Suatu Hari Bersama Rasul Tiba-tiba Ada Orang-orang Musung Jenazah Saat Itu Rasul Perintahkan Dengan Sabdanya Rasul Contohkan Berdiri Dulu Karena Rasul Berdiri Sahabat-sahabat Langsung Ikut Berdiri Setelah Jenazah Lewat Ini Tadi Sahabat Yang bernama Jabir Bin Abdullah Matur Wahai Rasulullah Jenazah Jenazah Yang Barusan Diusung Itu Adalah Orang Yahudi Ditekaskan Lagi Sabdakan Sama Rasul Idar Ro'aitumul Janazata Fakumu Gak Peduli Itu Jenazah Yahudi Atau Nasrani Atau Apapun Tetap Kita Berdiri Apa Kepentingannya Ya Kita Ingat Kalau Kita Itu Adalah Antri Nunggu Giliran Setelah Dia Diusung Gilirannya Itu Kita Ya Dalam Lafal Yang Lain Kemudian Kami Duduk Dan Rasulullah Memerintahkan Kami Untuk Duduk Bismari Kemudian Duduk Nabi Pun Juga Memerintahkan Duduk Ibnu Hasem Ibnu Hubeb Dan Ibnu Majisun Dari Pengikut Malik Yang Maksud Pengikut Imam Malik Yang Sebagian Safi Yang Juga Berpendapat An-Nawawi Mereka Mengatakan Bahwa Duduk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Berdiri Menerangkan Hukum Jawas Dalam Kurung Bulih Sedangkan Perintah Disini Dihukumi Sebagai Hal Yang Sunnah Saja Mengenai Penasah Atau Penasahan Penasahan Itu Penghukuran Hukum Yang Hukum Yang hukum Hukum Telah Ditetapkan Kemudian Dibatalkan Hukum Itu Sesuatu Itu Apabila Tidak Mungkin Mengumpulkan Dua Dalil Yang Bertentangan Sedangkan Disini Masih Memungkinkan Untuk Itu Jadi Bahasan Mengantarkan Jenazah Bisa dilanjut Tempoh hari Kepingin belajar Nafani Jenazah Sekarang Monggo Jadi Ini Timnya Sudah terbagi Sebagian Ini Sudah Memandikan Jenazah Tersebagian Yang disini Mengkavani Atau Mempersiapkan Kain kafannya Monggo Yang Bertugas Untuk Mengkavani Monggo Monggo Kalau Kainnya Sudah Ada Yang Dipotong Berarti Cepat Iya Talinya Dulu Jenazah Jenazah Dia Di bawah Orang Langsung Tidak Setelah Tali Kemudian Kainnya Ini Langsung Pakai Yang Tiga Lembar Tidak 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 Pakai Jobang Tidak Pakai Taping Tidak Pakai Gerudung Atau Tidak Pakai Surban Cukup Tiga Lembar Kain Oke Monggo Ditaruh Satu Tidak Pakai Pakai Tidak Mayit Duhur Tidak Pakai 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 Baju Baju Pakai 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 tiga lembar ayo bagian kapas dan kapur barus ada yang ngurus ya kapasnya ayo kapas-kapasnya disiapkan kapas tanpa kapur barus karena gak langsung ya tujuh tempat sujud dikasih kapas tujuh tempat sujud pertama dahi batuk terus hidung lubang-lubang itu mata mata kemudian telinga dua tapak tangan ya dua tapak tangan dua lutut kemudian dua tapak kaki tujuh anggota sujud ya diselempet antara jari jempol dengan jari sampingnya sudah sudah kalau sudah langsung kain kafannya kain kafannya kain kafan yang kanan di telang kupno pelan-pelan karena tadi yang kedua kan ada yang subek ya pelan-pelan terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah Terima kasih. Harusnya sudah, minyak wanginya sudah, kapasnya sudah. Tinggal cara membungkusnya. Cara mengkavaninya. Yang kanan dulu, tarik pelan-pelan. Yang di bawah ini ada ya, bagian pelan-pelan saja. Ditotoh yang rajin. Yang kiri. Yang kanan. Yang kiri. Yang kanan. Ditarik dulu ya. Kepalanya ditotoh dulu. Sampai rajin. Ditarik ya. Tidak dimasukkan, enggak malah ditarik ke atas. Mordini malah ditarik. Seperti itu. Yang bawah juga ditahan. Tarik. Terus ditali. Di tali ya. Sudah bisa toh? Ya nanti yang penting itu nanti bagi tugasnya. Sebagian memandikan, sebagian langsung merawat. Mempersiapkan muri. Sebagian, kapur barus, kapas, minyak wangi. Itu dipersiapkan kalau ada kayu cendono. Ya kayu cendono ditambah itu. Sudah? Cukup? Sudah mancing Nisa? Belum. Kalau ada yang perlu dibahas, apa kira-kira? Pak Ustadz itu untuk minyaknya itu minyak khusus yang biasa digunakan di umum atau semua minyak bisa? Itu relatif ya. Jadi kita punya duit yang mati itu ninggal ke warisan wakil ya belikan minyak yang bagus. Tapi kalau memang jenazahnya enggak ninggal ke warisan ya cukup belonjong nunggone pasar sih biasanya dipakai. Sama dengan kainnya itu, tembari kan kita bahas. Boleh kan? Kainnya yang bagus kalau memang ahli warisnya itu sepakat untuk merawat jenazah dengan kain yang bagus. Tapi kalau memang kesepakatannya seperti moris kayak gini ya enggak masalah ya. Intinya mayat segera dirawat dan secepatnya untuk dimakamkan. Disolatkan dan dimakamkan. Itu kata kuncinya disegerakan. Terus saat mengantarkan jenazah itu tadi gak usah onok sing luwarki suworo senajan ngobrol, ngalor nidul. Jangan ya, jangan. Jadi suasana dalam mengantar jenazah dibuat yang tenang, yang sejuk. Jadi enggak ada suara yang menimbulkan orang itu malah longso, enggak boleh. Lebih-lebih sampai dibarengi musik yang menimbulkan suara susah, enggak boleh. Enggak menimbulkan suara susah, enggak boleh kok ya. Walaupun suara itu Quran yang dibaca atau dikiri-dikiri yang lain, enggak boleh. Ya, nanti kalau dipraktekan bagus betul itu ya. Tapi perlu kekompakan. Jadi tim yang sudah dibentuk. Kalau memang masih Quran ya semuanya jamaah kita libatkan. Nanti betul-betul saat masuk ke kuburan, itu suasana dikuasai total ya. Kalau suasana enggak dikuasai total, nanti jenazah baru ditaruh, diadani. Manut. Karena tidak menguasai suasana. Akhirnya sendok-sendok disuruh, disunai, manut terus diadani. Terus dikomati. Padahal itu kan enggak ada contoh dari Rasul. Jadi betul-betul yang turun ke dalam kubur itu keluargani. Atau ahli warisi. Dan difahamnya cara menanamkan jenazah. Maksudnya tidak pakai adan, tidak pakai ikomat. Terus tetap ya dikai belabak ya. Jangan sampai kurukan dulu sebelum dikasih papan. Itu memang termasuk adab memakamkan jenazah. Jadi enggak awur-awuran, enggak dikai belabak langsung diuruk ya enggak. Tetap dikasih papan. Kalau ada yang gerowong, dikarikan daun-daunan. Biar tangannya tidak langsung muruki mayit enggak ya. Kemudian yang terbaik, tali pocongnya diudari apa tidak. Saya melihat dua-duanya ada dasar. Di albumnya Imam Ashafi'i jilid tiga dari 16 jilid itu, Nabi malah pernah mungkin enggak ikut nali pocongnya tidak di tali wangsul. Sampai Nabi melepasnya itu pakai gigi. Nyopot yang mudah ini tali sampai enggak ikut gigi, enggak ikutnya Nabi. Jadi betul-betul dilepas talinya sama Nabi. Kemudian dikasih papan tadi, cempur ini atau luang landaknya. Lalu dikasih papan baru dari pinggir-pinggirnya kubur tadi. Untuk dibuat nguruk. Kemudian semua sisa tanah tadi dibuat nguruk. Agak tinggi enggak apa-apa. Cuman bentuknya enggak boleh sampai munuk onto. Enggak boleh dibentuk gilik. Duhur yang tengah enggak boleh. Tapi walaupun agak tinggi, sejengkang, tapi papa. Diusahakan papa. Sa'Allah seperti itu. Nah, di al-umnya Imam Shafi itu hanya dilepas begitu saja talinya. Arti tidak dibuka, ditempelkan enggak. Tapi mudah-mudahan nanti, ini kan belum selesai ya. Lagi digotong mengkuburan gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan ada bahasan dan khadis-khadisnya kita baca. Sehingga yang kita gunakan itu yang betul-betul ada dasar ya. Ini kan di jenengan sudah ada fotokopinya. Jadi, pertama yang kita jadikan pegangan ya kitab ini. Nanti kalau al-umnya Imam Shafi'i, kita fotokopi, kita baca, berarti kita punya dua rujukan. Di samping dari khadis-khadis Sohkaih Bikus Sunnah, juga khadis-khadis yang ditulis oleh Imam Shafi'i dalam al-umnya. Iya. Apa? Foto? Sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak. Tapi kalau sifatnya itu terpaksa ya monggo. Tapi usahakan tanpa urusan jenazah, tidak usah diabadikan apa dikiri. Monggo itu tidak usah. Kalau bisa. Tapi kalau memang terpaksa untuk keluarganya, tidak bisa dikauh di Australia. Ini tidak bisa mulai. Masa kalau ini koronanya tidak di mana. Umpamanya begitu. Tolong ya. Saya menggap foto. Aku supaya dilok senajan liwat foto. Sekarang kan malah bisa video call kan. Kalau video call saja, habis itu selesai dibusek, malah bagus. Jadi melihat saat. Tujuannya apa? Kok tanpa didokumenkan? Memang untuk segera menghilangkan kesedihan itu lebih baik. Sebab kalau melihat itu, biasanya kelingan keapiannya terus nangis mana ya. Wessowi bareng panggah mangas, nangis. Kalau nangis wajar boleh. Tapi kalau sampai meraung-raung itu dosa. Tidak boleh. Tapi kalau nangis biasa, Tidak sampai meraung-raung. Boleh. Nabi pun juga meneteskan air mata. Tapi tidak sampai meraung-raung. Tidak. Tidak. InsyaAllah sementara kajian suri ini seperti itu. Kita tutup dengan doa. Aparatul majlis subhanakallahumma dikhamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfirullah wa abduhubu ilaihi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.